Kenapa sih? Aduh! Capek deh! Kok? Gitu? Sombong banget! Aduh! Ini main bolanya gimana? Kok mau pergi? Gue mau pergi aja! Kok terus ikut warna beneran emang? Cah! Ini main lagi! Eh, ini bawa-bawa. Assalamualaikum! Assalamualaikum! Ulala! Ulala! Kenapa tempat tidur di Keja Mangkerajaan Majapahit? Ada masalah, Tat! Eh, Pak Herman? Kalau semua sudah selesai, sekarang Pak Herman ikut saja ke kamarnya Pak Ade ya! Loh, saya bukan tidur di sini dengan Dereh Hantum! Ulala! Kok di sini? Sekarang saya tanya, Pak Herman santri apa bukan? Mantan! Ulala! Tapi udah nggak akan? Nggak! Berarti sekarang Pak Herman ikut ke kamar Pak Ade! Karena di sanalah tempat Pak Herman membaringkan tubuh Pak Herman itu! Di kamar Pak Ade! Di kamar Pak Ade! Di mana kamar Pak Ade? Iya di pondok pesantai ini juga! Masa di kolom nyumbatan? Eh, Den! Pak Herman ikut rusak-rusak dulu ya! Iya! Tapi jangan lama-lama ya! Rehan nggak mau tinggal di sini! Oke! Eh, Pak Herman! Lebih baik menurut saya Pak Herman jangan sering-sering di kamarnya Rehan! Maksudnya? Ya untuk melatih Rehan supaya bisa lebih hidup mandiri begitu Pak Herman? Tad! Asal-usak tau dari kecil Rehan udah sama saya! Jadi Rehan sama saya itu nggak bisa dipisahin! Bagikan langit dan bumi, kanan dan kiri, atas dan bawah itu udah satu kesatuan! Nggak bisa dipisahin! Paham? Nggak! Iya, tapi apapun yang saya katakan ini Pak Herman, insya Allah semuanya demi kebaikan Rehan kok ke depannya! Iya juga sih tak! Yaudah kalau gitu kita ke kamar pade aja sekarang! Sekarang? Iya sekarang! Sekarang ke depan lagi! Eh, Den! Pak Herman ikut pusatmu saya! Pokoknya kalau Aden butuh HP-HP teriak! Pak Herman pasti datang langsung! Udah, udah serah-serah! Iya, iya, iya! Momen dulu! Kita ke kamar pade sekarang? Besok aja Ustaz! Eh, kemarin aja! Sekarang aja Ustaz! Astaghfirullahaladzim! 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 Musa yang baik dari satu. Saya tuh gak bisa ngeliat ada debu sedikit. Bawaannya tuh pengen ngebersihin aja. Semoga sesuai dengan hadis Rasulullah, kebersihan adalah sebagian daripada Iman. Iya, iya, iya. Cuman sekarang pertanyaannya Ustad Musa sama Pak Herman itu mau kemana? Tadinya Pak Ustad Musa mau antara saya ke kamar, Ustadz. Tapi gak tau kenapa jadi tersesat ke sini. Ula lah, nyasar ke sini. Iya, begitu. Ya, lebih tepatnya saya mau ngajak Ustadz Riza. Ikut sama saya untuk nganterin Pak Herman ke kamar, gitu. Lagi kan kalau Ustadz Riza sama Ustadz Riza berdua-duaan gak enak dilihat, gitu. Kan bukan muhrim. Nanti yang ketiganya setan lagi. Ustadz-ngusa setan orang. Pas. Ceplosin. Ceplosan kan. Yaudah, Ustadz Riza, lebih baik saya sendiri aja yang bawa buku tugasnya Santriwati ke ruangan. Ustadz, silahkan lanjut ke masjid. Sebentar lagi udah mau masuk zuhur. Yaudah, kalau gitu saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Licin ya? Maaf ya Ustadz ya? Yaudah. Ustadz-ngusa, saya permisi dulu ya. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, stop! Oh, takut kepleset ya Ustadz. Jangan repot, bentar. Tuh. Sukron. Meleleh deh jadinya. Suaranya merdu, mukanya kinclong kayak ubinmu shola. Ustadz. Eh, Pak Herman. Jaga harga diri seorang pelati. Jangan terlalu menunjukkan kalau kita suka sama orang. Iya sih. Habisnya suka banget. Jangan terlalu mengejar begitu dong. Jaim sedikit, ngadireng. Murah banget kalau Ustadz kelihatannya. Iya sih. Tapi nasihat dari Pak Herman boleh juga nih. Jangan terlalu mengejar begitu.